Pada pertandingan pertama, kategori Putri Tim Polo Air Indonesia berjuang keras saat melawan Singapura. Bermaterikan banyak pemain muda, Putri Indonesia hanya kalah tipis 6-7. Tim Polo Air Putri Indonesia memberikan perlawanan sengit sejak awal laga dengan Singapura. Para pemain muda tak gentar menantang lawan yang bermateri mayoritas senior. Senin 15 Agustus 2017, Indonesia memaksa skor 0-0 pada babak pertama. Alia, Nadira, dan kawan-kawan pun tak menyerah saat tertinggal 5-1 pada babak kedua dan terus melawan. Secara perlahan, Tim Polo Putri Indonesia berhasil membuat 5 gol sekaligus. Namun Dewi Fortuna belum berpihak pada tim yang masih kurang pengalaman hingga kalah 6-7. Selepas Singapura, Indonesia bertemu juara pertahan Thailand dan kemudian tuan-tuan. Dengan sistem round robin, tim merah putih masih berpeluang untuk meraih medali. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Dodi Kusmayadi, Dimas Purnomo TV mengabarkan.